Hai ketemu lagi bersama Dedy Cosmo channel di acara goblas obrol RSI oke selanjutnya kita Halo sahabat Dedy Cosmo ketemu lagi bersama Dedy Cosmo channel di kesempatan hari ini hari Sabtu tepatnya 5 Oktober 2019 dan hari ini juga bertepatan dengan hari Abri ya Selamat untuk TNI kita atau abri kita yang sedang berulang tahun masih kita mengenai ngobrol-ngobrol yang kemarin lanjutannya kemarin kita ngobrol-ngobrol lancur sama Jepang ya tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu kemudian juga like dulu serta komentar di kolom komentar dan jangan lupa itu notifikasinya ditekan ya biar update terus video-video terbaru dari Dedy Cosmo channel Oke kita dengarkan saja ngobrol lancur di acara ngobrol ini bersama Jepang Bang pernah pernah kerja katanya dulu ya Bang pernah kerja ya dulu ya nggak pernah katanya dulu waktu security lu pernah gitu-gitu-gitu iya 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 Bang kalau misalkan ini lu kalau sekarang cuma sehari-hari cuma main rokok makan gitu aja ya Bang oh dinikmatin aja ya mau rencana kerja apa pengen jangka? ah nggak ada masukin nggak ada main udar oh gitu iya bisa masukin jalanin nggak bisa jangan iya gua suka suka lihat lu ketawa sendiri itu biasanya kenapa sih Bang? oh ketawa sendiri biasa itu kenapa tuh ada yang nggak udahin atau gimana? ya permainan diri sendiri lah permainan diri sendiri biar nggak bengong biar nggak ini oh gitu karena hape lu kalau nggak sadu lu suka lagu ini nih Iwan Fales ya Bang ya? gua pengen-pengen denger lu Bang lu nyanyi dah dikit lah lagi Iwan Fales apa sih yang lu apa? yang lu apa lagi Iwan Fales? yang itu ibuku sayang itu gimana sih awalnya itu? di nama lagu Mbak iseng iseng-iseng aja iseng-iseng aja oh iya 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 Pang usia lu berapa sekarang Pang? usia lahir 84 84 lahir 84 jadi sekarang sekitar 35 Pang? iya 35 iya kan 35 tau kan lu nggak pengen kayak orang-orang gitu punya pacara atau apa? kan lahir ahlak manusia oh lahir apa? ahlak lain manusia maksudnya nggak apa sih Pang ahlak manusia itu? ah kita beda hak asasi manusia beda oh gitu hak asasi manusia beda ya trik beda ha? trik triknya? iya kayak keren-keren yang dilihat trik kita beda oh gitu hak asasi manusia beda terus? hak asasi manusia beda hak asasi manusia beda kok bisa nyampe ke situ ya ke hak asasi manusia ya Pang ya? soal-soal perempuan namanya kehidupan begitu oh kehidupan begitu iya iya ada kan memang kehidupan yang gampang nyari cewe ya? iya ada yang susah iya ke Jepang dulu gue pernah punya pacar kalau nggak salah iya dulu ya? nggak punya pacar nggak punya pacar tapi ada niatnya kalau pengen-pengen pacaran nggak ada niat nggak jauh ya? jauh jauh oh gitu iya iya nah Pang gue minum dulu juga nggak apa-apa ni ya sejangan kita minum aja sejangan kita minum aja hmm kalau minum pasti jauh be kenapa? namanya begini namanya orang namanya orang tua namanya orang tua orang peminum dia berada tetanggaan iya tapi banyak bicara dan banyak omong kan iya kebegitu aja lagi ke bawa-bawa pacar gitu karena kita masih kecil karena kita masih kecil benar dibeliin sama orang gitu jadi jangan berpaca aja minum minuman nah sekarang masih kecil atau udah lebih? kecil lah 30 tahun deh masih kecil? oke Pang kalau nggak salah dulu lu pernah-pernah minum juga ya? nggak pernah nggak pernah oh itu yang lain obat-obatan? nggak pernah nggak pernah gitu kan berarti lu murni ya? iya murni tapi nggak boleh berarti kalau orang-orang minum-minum gitu nggak boleh ya? nggak boleh itu gimana? nggak bolehnya kenapa? itu ngerusak atau gimana? masih kecil deh kalau udah gede boleh? nggak boleh nggak boleh juga jadi kapan dong bolehnya? nggak boleh? nggak boleh pokoknya ya? nggak boleh nggak boleh kalau nggak salah kan kalau minum tuh bukannya nggak bolehnya karena karena ngerusak badan kita Pang gitu kan ngerusak badan kita otak kita gitu kan iya kayak teman-teman gue gitu Pak gue minum segala macem gitu kan otaknya jadi nggak beres nggak beres ya yang nggak beres tuh kayak gitu ya iya iya makanya nggak boleh lah dilarang ya untuk minum-minuman yang terlarang ya minum-minuman kayak dulu tuh apa sih? dulu tuh dulu yang terkenal apa sih Pang? minuman tuh? dulu? drum? mason? iya minum orang-orang barat orang-orang barat ya? oh iya 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 dulu yang wanginya nggak ke aruan kalau nggak salah ya? iya wanginya tuh nggak ke aruan iya tadi itulah sahabat dari Cosmo obrolan dari kita di acara Ngobras ini di Cosmo Channel jangan diambil tidak bermanfaat lah ya karena obrolan ini adalah obrolan yang ngelantur jangan diambil ya oke jangan lupa subscribe like dan komen sampai ketemu lagi di kesempatan lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih